Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Rip, apa kabar semuanya, hari ini happy day, kenapa Happy day, saya mau terima kasih sama teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, hari ini saya celebration ya, celebration untuk subscribe yang udah lebih dari seribu Terima kasih untuk teman-teman semua ya, terima kasih untuk teman-teman semua, semoga channel ini dapat terus berkembang, berkat teman-temannya Oke hari ini aku punya pancake, pancake selebrasinya sama pancake ya, jadi selebrasinya sama pancake, ada tujuh rasa Berbeda pancake aku nih ya, ada rasa pandan, ada rasa blueberry ya, blueberry, that's what they call, blueberry, terus rasa Thai tea Terus yang ini, yang paling bawah ini, rasa cherry, yang ini rasa pisang, yang kuning ya, rasa pisang, terus yang ini rasa milo Terus yang paling atas ini, terus yang paling atas ini rasa strawberry ya, aku juga punya smoothie atau jus, ini pisang sama strawberry ya Oke teman-teman kita mulai ya, sebelum kita mulai teman-teman, saya doakan, saya selalu berdoa teman-teman, sehat-sehat selalu, dimanapun berada Iya, saya juga punya maple syrup ya Iya Mari teman-teman, jangan lupa ya, diambil juga cemilannya Iya 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman hari ini juga aku mau ngajak teman-teman ini ya tanya jawab ya karena dari dari audience dari teman-teman semua banyak beberapa pertanyaan gitu ya ada beberapa pertanyaan tentang siapa saya maksudnya apa ya nama saya nama lengkap atau tinggal udah berapa lama disini jadi kita akan mulai dengan itu ya kita mulai dengan itu jadi pertama pertanyaan pertama pertama siapakah nama saya nama saya Rifak Hanura ya Rifak Hanura pertanyaan yang kedua ya pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua dari mana asal saya saya lahir dan besar di Jakarta tapi orang tua saya ibu saya dari Sumatera Barat dan ayah saya dari Sulawesi Selatan jadi padang bugis ya padang campur bugis ya pertanyaan ketiga pertanyaan ketiganya berapa lama sudah berapa lama saya tinggal di Australia ini juga sering ditanya berapa lama saya tinggal di Australia saya tinggal di Australia sudah 23 tahun ya jadi saya datang ke Australia itu tahun 96 ya tahun 96 sekarang sudah tahun berapa tahun 2019 berarti 23 tahun ya ya 23 tahun selanjutnya pertanyaan yang keempat pertanyaan yang keempat apa pekerjaan saya yang sesungguhnya pekerjaan pekerjaan tetap saya ya pekerjaan tetap saya hanya seorang tukang las ya kok hanya ya kalau bilang hanya itu kayaknya gak pede banget ya saya adalah tukang las like multi skill kayak gitu ya itu harus pede kita tuh harus pede gitu kita harus bangga dengan pekerjaan kita jadi saya ngelasnya itu khusus stainless steel ya itu yang dibikin itu peralatan peralatan restoran rumah sakit kantor-kantor mal atau untuk rumah pribadi juga misalnya ada apa kita bilangnya handrail itu ya atau kalau pergi ke mal itu kan suka ini suka lihat apa pegangan pegangan besi itu ya itu sebetulnya bukan besi tapi itu stainless steel ya terus ini peralatan dari dapur sampai depan dikasir gitu kan itu kan stainless steel semua jadi itu pekerjaan saya yang sebenarnya terus yang ini yang kelima pertanyaan kelima kenapa saya suka kenapa saya suka masak nah ini pertanyaannya ya kenapa saya suka masak jadi awalnya itu ya pertama saya datang ke Australia ini cari makanan Indonesia itu susah saya kaget-kaget itu waduh mau makan apa nih ada rumah makan Indonesia itu dari tempat tinggal saya itu sekitar satu jam setengah sekali jalan ya berarti kan kalau pulang pergi udah tiga jam ya jadi judulnya judulnya itu habis sini habis apa habis makan terus pulang sampai rumah lapor lagi kan gak lucu kan itu satu yang kedua gak mungkin kan kita beli terus jadi maksudnya terlalu boros gitu ya jadi dari situ saya belajar masak apapun itu mulai dari maksudnya dulu itu belum ada itu apa Google atau YouTube itu belum ada jadi saya belajar masaknya dari buku tapi yang lebih utama dari ini ya dari ibu saya jadi saya disini ibu saya di Indonesia terus saya telepon pengen makan ini bikinnya gimana gede seperti itu jadi udah kayak hobi aja gitu jadi itu dulu ininya teman-teman ya tanya jawabnya sebatas itu dulu hmm jadi satu lagi cerita jadi soal YouTube ini ya iseng di awal dari iseng gitu dari iseng mikir-mikir saya itu kan bisa masak gitu terus masak sendiri terus disajikan makan terus kenapa gak coba-coba bikin YouTube gitu ya jadi artinya gini berbagi berbagi pengetahuan berbagi pengalaman hidup kita itu kita bisa bisa lewat apa aja gitu ya apalagi apalagi yang mau ditanyain teman-teman lewat ini aja ya lewat komen aja ya kemudian Kueh Sagon Kueh Sagon Mana yang paling enak dari semua ini Kalau aku pikir-pikir sih Semua hampir sama ya Enaknya ya Yang milo Yang strawberry Yang pisang Pandan Tai tea Terus sama ini Blueberry Semua enaknya Yang beda-beda Ups Cuma ngecek Kerekam gak? Kerekam ya 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 selamat menikmati terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah bikin channel aku menjadi lebih baik lebih baik dan baik lagi terima kasih yang udah subscribe menjadikan seribu pertama di channel aku walaupun bagi yang belum subscribe ya karena begitu banyak yang nonton video aku total yang aku lihat itu 200 226 ribu sekian yang udah nonton jadi terima kasih juga oke teman-teman aku doakan teman-teman sehat-sehat selalu ya jaga kesehatan taw taw Terima kasih.